hmm oke jadi ada kabar terbaru dari Jujutsu Kaisen dan ya kabar ini itu sebenarnya pasti sudah kalian dengar tapi ya sudah lah kita bahas aja atau kita coba bahas aja lah jadi ada kabar terbaru dan ini adalah sebuah pengumuman penting dan katanya ini berkaitan sama animenya dari Jujutsu Kaisen gitu dan ya kalau dari caption yang dibagikan di web ofisialnya mereka menyebutkan bahwa nantinya bakalan ada sebuah event khusus pada tanggal 12 Februari mendatang dan itu bakalan dihadirkan atau dihadiri sama beberapa seiyunya dari Jujutsu Kaisen Zero gitu kan dia itu ada beberapa voice actornya dari Yuta voice actornya dari Rika dan hal itu bakalan dilakukan bersamaan dengan pihak Toho Animation gitu kan dan ya jadi banyak juga yang mengira bahwa ini ini bakalan ada pengumuman penting untuk season kedua dari animenya Jujutsu Kaisen gitu kan karena memang Jujutsu Kaisen kan salah satu anime yang cukup cepat banget naiknya gitu kan season satunya luar biasa semenjak digarap sama Mapa ya karena Mapa yang menggarap ini anime di season satunya terus di movie-nya juga Mapa yang garap dan benar-benar luar biasa apalagi movie-nya movie Jujutsu Kaisen Zero itu menjadi salah satu nominasi untuk movie animasi terbaik di Jepang gitu kan masuk ke dalam nominasi animasi film animasi ya layar rebar terbaik di Jepang gitu kan bersaing sama beberapa judul anime salah satunya itu adalah Evangelion dan ya jadi bakalan ada pengumuman penting yang bakalan dilakukan di sebuah teater gitu kan kalau dari caption ini tuh setelah atau sesudah penayangan dari movie-nya Jujutsu Kaisen dan yah jadi itu bakalan dilakukan pada tanggal 12 12 12 Februari itu hari Sabtu dan itu adalah weekend dan sepertinya bakalan ada informasi besar karena kalau ngomongin soal season keduanya gitu kan sebenarnya anime ini tuh cukup bisa lah gitu kan menyajikan season kedua ya setidaknya itu sampai art dari Shibuya kalau nggak salah art Shibuya itu selesai gitu kan dan yah melihat dari kesuksesan ini movie gitu kan sama ya mirip-mirip sama kesuksesan dari movie-nya Kimetsu no Yaiba lah gitu kan walaupun Kimetsu no Yaiba udah global banget kan sedangkan sih Jujutsu Kaisen itu baru bakalan muncul atau bakalan mencoba mengglobalkan dirinya sendiri itu pada bulan Maret nanti kalau nggak salah itu Maret bakalan rilis secara global dan di Indonesia juga CGV cinema sudah mengkonfirmasi bahwa ini movie bakalan tayang di Indonesia gitu kan kalau nggak salah sih gitu informasinya kemarin dan akhirnya jadi apakah ini season kedua ya kita coba tunggu sajalah nanti yang pastinya event ini bakalan berlangsung pada tanggal 12 Februari 2022 nanti jadi pantauin saja terus dan kemungkinan besar sih season kedua sih menurutku kalau kalau menurut kalian itu gimana gitu kan Apakah bakalan season kedua atau malah jadi movie lagi sih harusnya season kedua karena kita bisa lihat aksi dari Itodori lagi karena sudah lama kita nggak lihat itu aksinya dari si Itodori Yuji karena kita sudah terlena dengan karakter Yuta sebagai MC nya dari Jujutsu movie Zero gitu dan ya itu saja belum video kali ini dan sampai jumpa N raised video selanjutnya di video selanjutnya whose ya nih Hai 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 Terima kasih.